Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Bang Aksa Kali ini Bang Aksa bakalan share lagi referensi resep minuman segar Yang tentunya sangat segar banget loh ya Dibuat tanpa campuran susu sama sekali Minuman ini cocok sekali Dijadikan tajil buka puasa di rumah Bareng teman atau keluarga Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan bulan puasa Bahannya juga sangat mudah sekali didapat Dan cara membuatnya juga sangat simpel sekali Bagi yang penasaran apa saja bahan Dan bagaimana cara membuat minuman ini Yuk marki chop Mari kita coba membuatnya sama-sama Tapi jangan lupa loh ya Tekan tombol like, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar selalu update video terbaru dari channel ini Pertama kita buat jelinya terlebih dahulu Siapkan panci Lalu masukkan bubuk nutrijel ke dalam panci Untuk jelinya saya gunakan nutrijel kelapa muda Yang kemasan 15 gram Tambahkan 5 sendok makan gula pasir Tuang 700 ml air Aduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur Tambahkan santan instan sebanyak 1 saset Di sini saya gunakan yang merkara Teman-teman boleh menggunakan merk lain sesuai selera Kemudian aduk-aduk dan nyalakan kompor Dengan api yang sedang saja Saat proses memasak ini Sebisa mungkin terus diaduk ya Supaya semua bahan tercampur rata Dan santannya ini tidak pecah Setelah mendidih dan volume airnya naik Nikmatikan kompor Lalu tuang jeli ke dalam wadah cetakan yang anti panas Diamkan dan tunggu hingga jelinya set, dingin, dan mengeras Bahan selanjutnya yaitu biji selasih sebanyak 2 sendok makan Masukkan ke dalam wadah Sedul menggunakan air panas Agar biji selasihnya matang dan mengembang Bahan berikutnya yaitu buah melon Di sini saya gunakan melon hijau Atau melon super Belah menjadi 2 bagian Lalu buang semua isinya Ambil daging buahnya Dengan cara dibentuk bulat seperti ini Atau teman-teman boleh dengan cara dikerok Ataupun juga dipotong kotak-kotak saja Sesuai selera Lakukan sampai selesai Selanjutnya kalau jelinya sudah set Kerok jeli seperti kita kerok buah kelapa muda ya Dan seperti ini hasilnya ya Mirip banget dengan daging buah kelapa muda aslinya Setelah itu siapkan wadah box besar seperti ini Atau box aquarium kaca untuk jualan itu juga bisa Masukkan semua bahan ke dalam wadah Buah melon Jeli kelapa Dan juga biji selasih Tambahkan gula cair sebanyak 300 ml Atau setara gula pasir 8-10 sendok makan Tambahkan juga air mineral sebanyak 1 liter Kemudian tuang sirup yang rasa melon Secukupnya saja Untuk sirupnya ini bebas loh ya Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja Sesuai selera Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur Kemudian masukkan es batu ke dalam wadah Untuk es batunya ini Saya gunakan es batu kristal yang bulat bolong tengahnya Tapi bukan donat loh ya Aduk kembali agar semua tercampur rata Bila untuk jualan bisa dijual menggunakan glass cup seperti ini Di sini saya gunakan cup yang ukuran 16 oz Nah seperti ini ya hasilnya untuk referensi resep minuman segar kali ini Yaitu es melon kelapa jeli Tampilannya cukup menarik Terlihat segar sekali Cocok untuk dijadikan sebagai takjil buka puasa Bareng teman atau keluarga di rumah Bisa juga untuk ide jualan harian Jualan di bazaar ramadhan Atau dijadikan ide jualan takjil di bulan puasa Sekali lagi resep ini hanya referensi saja loh ya Teman-teman bisa mengganti bahan, takaran Dan juga cara mengkreasikannya sendiri di rumah Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax